Terlalu gegabah, bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Saya, memang kita akan melakukan upaya hukum ya. Dekat dan sebagainya lah upaya hukumnya kan. Tapi yang paling saya membuat bahagia hari ini, itu ada pernyataan dari Prof. Edi, wamen kita. Mengatakan, dia confirm, no otopsi, no case. Nah, ini. Jadi, kalau memang tidak ada otopsi, menurut dia juga, ternyata tidak bisa ada kasus. Nah, itu yang dikumpulkan saya bahagia. Jadi, sudah confirm dulu satu hal itu. Persoalan, entah apakah dilakukan otopsi atau tidak, tentunya kami meyakini bahwa tidak ada otopsi. Kenapa tidak ada otopsi? Berdasarkan keterangan dari saksi yang melakukan sisi repertu, yaitu dokter Selamat. Dokter Selamat mengatakan tidak diotopsi. Dan di dalam sisi repertu pun mengatakan tidak diotopsi. Jadi, terserahkan hari ini saya senang, ya. Karena selama ini kan berbeda kan hanya itu saja. Apakah kalau tidak diotopsi, itu boleh dijadikan atau tidak? Sebenarnya, Pak Krishnamurti juga sudah menyatakan bingkian. Tapi, dalam perkembangannya kan menjadi rame. Karena persoalan otopsi. Tapi, dengan adanya pernyataan dari Pak, apa, Pak, Pak Edi, Prof. Edi, saya berterima kasih sama beliau karena menyatakan yang sebenarnya. Dan confirm berarti no otopsi, no case, no crime. Dan karena itu, berarti semua pihak sudah harus menjadari, mengakui bahwa kasus ini harus ditutup. Seharusnya. Persoalian sekarang adalah, karena sudah terlanjut jadi hukum, bagaimana caranya? Membukanya. Nah, caranya membukanya, ini harus menggunakan hukum progresif. Hai guys, aku belakangan ini kan sibuk banget. Jadi, update status hanya berdasarkan video guys. Nah, saya tanya sama kalian, justice for Jessica itu sampai mana nih? Saya nggak ngikutin terus terang. Karena saya sudah lama nggak buka-buka sosial media. Nah, kalau menurut saya, lanjutkan guys. Bagaimanapun, masalah Jessica harus di-up lagi. Saya setuju. Dan saya akan ada di belakang kalian semua. Para pendukung Jessica ya. Apapun yang terjadi, siapapun pelakunya, dan apapun kejadiannya, harus ada keadilan untuk dia. Kalau memang benar-benar terlaksana, saya bilang hebat. Katanya kemarin ada Bang Kamarudin, ada siapa lagi? Bang Hotman Paris, lalu Bang Otto. Nah, udah. Tiga serangkai itu keren banget. Ayo, turun ke jalan. Turun ke pengajilan. Jadi, supaya kasus ini benar-benar diperhatikan, dan benar diungkap lagi. Nah, itu baru keren. Salam. Pertanyaannya cukup sulit ya. Oke lah, mumpul lagi booming. Saya akan menjawab. Saya bukan ahli toksikologi. Saya bergerak di bidang virus dan bakteri. Tapi nggak apa-apa lah, saya jawab juga. Menurut saya, dalam kasus Myrna ini, tidak ada pelaku. Karena menurut keterangan dokter Jaya, Myrna ini mempunyai riwayat ulkus. Ulkus ini biasanya disebabkan oleh, ini penyebab utamanya ya, disebabkan oleh bakteri H. pylori. Namanya H. pylori ini menyebabkan peningkatan asam lambung bagi penderitanya. Karena apa? Bakteri ini tidak suka dengan suasana asam. Nah, jadi tubuh bisa mempertahankan diri dengan cara seperti itu. Dengan meningkatkan asam lambung, maka bakterinya akan mati. Nah, rata-rata penderita ulkus ini punya asam lambung yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang biasa. Ditambah lagi ketika dia meminum coffee atau memasukkan kafein ke tubuhnya, dalam keadaan peruk kosong, terutama dalam keadaan peruk kosong, itu akan menyebabkan peningkatan asam lambung secara signifikan. Akibatnya, orang ini bisa muntah-muntah, kolaps, dan kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bisa menimbulkan kematian. Karena tubuh manusia ini tidak sama, beda-beda ketahanannya. Di opsi yang kedua, ini menurut saya, di opsi yang kedua, kemungkinan Myrna ini punya reward alergi terhadap bahan tertentu. Karena dari percakapannya, dia mengatakan bahwa kenapa ya sekarang beda rasa coffee-nya? Berarti sebelumnya dia sudah punya pengalaman minum coffee yang sama, tapi kok sekarang beda? Mungkin ini ada ditambahkan bahan tertentu, atau ini merupakan varian baru, saya juga tidak tahu. Nah, penambahan zat tertentu varian baru inilah yang mungkin tidak bisa ditolerir oleh tubuh Myrna. Jangan disepelekan alergi ya, itu banyak kejadian di Amerika, alergi kacang. Anak-anak yang alergi kacang tidak ditangani dengan segera bisa menimbulkan kematian juga. Reaksinya sama, shock, collapse, kemudian kalau tidak ditangani segera dibawa ke rumah sakit, itu bisa menyebabkan kematian. Begitu juga dengan alergi vitamin C. Itu makanya ada beberapa dokter yang sebelum melakukan injeksi vitamin C, melakukan suntik subkutan untuk ngetes dia alergi vitamin C, pasien ini apa enggak. Nanti kalau ada rasa gatal-gatal, panas, atau yang lain-lainnya setelah suntik subkutan, maka dihentikan. Jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan shock anafilaktik, collapse ya. Kemudian kalau tidak ditangani segera, bisa juga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, berbahaya sebetulnya. Untuk mengetahui, lebih jelas penyebab kematiannya, satu-satunya jalan adalah dengan cara autopsi. Tidak ada jalan lain. Dengan cara seperti itu. Dokter hanya menjawab apa penyebab kematiannya, bukan siapa pelakunya. Yang bisa menjawab siapa pelakunya, yaitu kriminolog. Kriminolog yang bisa. Jadi kalau misalnya, kalau di luar negeri itu, banyak juga kasus-kasus kematian, kalau memang tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat seseorang, menjadi tersangka, itu kasus ditutup tanpa ada pelaku. Tidak masalah. Jadi tidak harus ada kematian itu, harus ada pelaku, harus ada tersangka. Tidak harus seperti itu. Kalau memang tidak ada bukti yang cukup kuat untuk memberatkan seseorang, ya kasus ditutup tanpa ada pelaku. Sebenarnya kan tidak ada masalah. Tiba-tiba hari ketiga, dia sudah mau dikumpul, datanglah Krishnamurti. Itu menurut Netflix dan menurut juga si Dalmat Asar Kalihin di persidangan. Jelas kata-kataan sih itu. Eh Pak Edi, itu agakmu itu diracun. Pertanyaan kita, dari mana Krishnamurti tahu itu diracun? Belum diotopsi, ini diambil sampel. Sudah mengatakan bahwa jenazah tersebut itu mati karena diracun. Ini yang hard dikelisi, telusuri. Ini yang hard diusut. Kenapa dia bisa mengatakan anakmu diracun?